Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning everyone, selamat pagi semuanya Welcome to English class for first trade with me, Ustazah Dela Selamat datang kembali di kelas Bahasa Inggris untuk kelas 1, Ustazah Dela Okay, have you had your breakfast everyone? Apakah sudah pada sarapan? Dan how are you? Apa kabar nih hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walang fiat ya, amin Okay, as always, seperti biasa To start our lesson, untuk memulai belajaran kita Jangan lupa untuk membaca Bahasa Inggris bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Okay, do you remember what we had in our last meeting? Apakah semuanya masih ingat kita belajar apa ya di pertengahan kita yang sebelumnya? Belajar apa? Ayo kira-kira Great job! Kita belajar tentang nama-nama tempat umum Nah, kita hari ini akan melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya Kira-kira, what will we learn today? Apa yang akan kita pelajari hari ini ya? Kalau kita ingat-ingat dari topik minggu kemarin Nah, betul kita akan belajar tentang asking and giving response about choice Jadi, nanti kita akan belajar cara meminta dan memberikan respon mengenai mainan Kira-kira bagaimana ya di dalam bahasa Inggrisnya? Alright, let's start from the first one The questions The questions disini adalah Questions or pertanyaan yang bisa diberikan ketika ananda semua mau meminjam mainan Atau misalkan mau memainkan mainan teman-teman ananda So, these are the list of the questions Jadi, ini adalah daftar pertanyaannya yang bisa ditanyakan Oke, untuk bertanya apakah boleh atau tidak nih saya meminjam atau memainkan Sorry, mainan atau toys dari teman Nah, you can use make or can Jadi, bisa menggunakan make atau can Contohnya Yang pertama May I borrow your toy? Atau Can I borrow your toy? Betul Dua-duanya berarti Bolehkah saya meminjam mainanmu? Seperti itu Borrow artinya meminjam ya Nah, yang kedua Can I play with your doll? Atau May I play with your doll? Nah, kedua-duanya memiliki arti Bolehkah saya bermain dengan bonekamu? Kemudian yang ketiga Biasanya anak laki-laki nih May I fly the kite? Atau Can I fly the kite? Artinya Bolehkah saya menerbangkan layang-layangnya? Nah, yang terakhir May I ride the bike? Atau Can I ride the bike? Bolehkah saya main dari sepedanya? Nah, pertanyaannya tergantung teman-teman ya Nah, sekarang giliran respons Atau Cara menjawabnya Nah, antara boleh atau tidak boleh Yang pertama Kalau misalkan boleh If you lend your friend To have your toys For example Kalian bisa menggunakan Sure Here you are Atau Yes Here you are Kedua-duanya Memiliki arti Boleh Silahkan These are used When you lend Your friend Your toy Kalau misalkan boleh ya Kalau tidak boleh bagaimana nih Ustazah? Karena saya lagi memainkannya Misalkan Nah, kalau misalkan tidak boleh You can say I'm sorry I'm playing with my toy Maaf Saya sedang memainkan mainan saya Atau No You can't Bisa langsung seperti itu ya Tidak Kamu tidak bisa Seperti itu ya Oke So that's all for today Jadi Tadi kita sudah belajar Cara bertanya Dan menjawab tentang mainan ya Oke That's what we have learned If you ask What have you learned today Oke Thank you so much For having me As always Don't forget to say Hamdallah Together Alhamdulillah Hirabbilalamin And See you next time In The next week Thank you very much Once again Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih.